Di dalam nama Tuhan Yesus saya akan menyampaikan firman Tuhan pada sesi yang kedua ini, di mana pada sesi yang kedua saya akan menyampaikan tentang memegang kesempatan. Bapak-Ibu setelah seluruh hari kita sudah bersama-sama kemarin sore kita sudah membahas tentang kepala penjara yang diselamatkan. Ya, pada saat terjadi gempa bumi dan kemudian dia merasa para narapidana melarikan diri dan dia harus bertanggung jawab, dia akan melakukan tindakan bunuh diri. Rasul Paulus dan Silas mencegah kepala penjara ini dan kemudian kepala penjara ini bertanya, Tuhan-Tuhan apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat. Mari kita lihat di dalam kitab kisah para rasu, pasal yang ke-16 dari ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan-Tuhan apa yang harus ku perbuat supaya aku selamat. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak-Ibu setelah seluruh hari kita tahu di akhir hidup dari orang kaya yang berada di dalam kubur, dia penuh penyesalan. Pada saat dia berada di dalam alam maut, dia sangat menerita sengsara di sana. Pada saat dia memikirkan saudara-saudaranya, dia berpikir dia harus menyelamatkan saudara-saudaranya, tapi tidak ada kesempatan lagi. Dia sangat menyesal. Dan kita berharap, ya saat kita masih hidup, saat kita masih bernafas, saat Tuhan masih memberikan kesempatan, kita akan memegang kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kita bisa diselamatkan? Rasul Paulus mengatakan kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi keluarga mu akan diselamatkan. Mungkin ada beberapa di antar sedasi kalian yang belum mengenal kekristanaan, kita bertanya, kenapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Siapakah Yesus Kristus itu? Bapak Ibu Serta Soetari, pertanyaan tentang siapa Yesus, bagaimana kehidupan dari para Yesus itu, banyak sekali pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh banyak orang. Ada yang berpendapat, Yesus adalah orang baik, ada yang berpendapat, Yesus adalah yang menyesatkan, dan banyak pernyataan yang lain. Mari kita lihat di dalam Yohannes Pasal 7. Inji Yohannes Pasal yang ke-7. Kita lihat dari ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, dimanakah dia? Banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada perlu yang berkata, tidak. Ia menyesatkan rakyat. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernyataan tentang Yesus Kristus, yang bertolak belakang satu dengan yang lain, bukan hanya terjadi pada masa sekarang ini, juga terjadi pada saat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang berpendapat dia orang baik, ada orang yang berpendapat dia menyesatkan, dan lain sebagainya. Bahkan satu masa Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut pendapat orang, siapa aku ini? Mari kita lihat di dalam Matius Pasal yang ke-16. Matius Pasal yang ke-16. Dari ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaraya Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes pembapti, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Apa katamu siapaku ini? Jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, banyak orang pada saat Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, menyampaikan pendapat berbeda-beda tentang siapa Yesus. Ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yohanes pembaptis, ada yang berkata Yeremia, atau para nabi yang lain. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Menurut kamu sendiri, siapa aku ini? Simon Petrus berkata, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu paramu, melainkan Bapakku yang di syurga. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat di dalam Alkitab, siapa Yesus itu yang secungguhnya. Sekalipun kita sebagai orang-orang Kristen, tahu tidak dengan sungguh-sungguh, siapa Yesus yang kita percaya, siapa Yesus yang kita ikuti itu. Kita lihat bagaimana pernyataan Malaikat Tuhan, yang memberitahukan siapa Yesus itu pada saat dia lahir di dalam dunia ini. Mari kita lihat Lukas Pasar 2. Lukas Pasar yang kedua. Kita melihat dari ayat 10. Lalu kata Malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan paramu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juruselamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat Tuhan memberitahukan, Yesus adalah juruselamat, Yesus adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Ada tiga hal yang penting yang disampaikan oleh Malaikat Tuhan tentang Yesus. Pertama, dia juruselamat. Yang kedua, dia adalah Kristus. Yang ketiga, dia adalah Tuhan. Bapak-Ibu, setelah soh, jadi banyak diantara kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah manusia tidak cukup melakukan ibadah, amah, kebaikan, untuk sampai kepada Tuhan diselamatkan? Kenapa manusia perlu juruselamat? Kenapa manusia butuh juruselamat? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita tahu, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, manusia sudah memiliki dosa asa. Sehingga di dalam suratnya, kepada sidang jemati Roma, Rasul perlu sematakan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roma pasal tiga, ayat yang ke-23. Roma pasal tiga, ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan maksudkan, semua orang, tidak terkecuali, termasuk saya dan turistik kalian, dikatakan, telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, manusia mewarisi dosa asa, sehingga dikatakan, semua manusia sudah berbuat dosa, dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan, tentang upah dosa. Mari kita lihat Roma enam, ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa hanya satu, maut. Upah dosa hanya satu, kematian yang kekal. Tidak terkecuali setiap orang. Karena kita ada dosa asa, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita akan masuk ke dalam maut, kematian yang kekal. Bapak Ibu, kalau manusia, semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Kita berharap terhindar, dari kematian yang kekal itu. Karena itu, Yesus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia, sebagai manusia. Dia rela berkorban untuk menembus dosa dan kesalahan kita, supaya kita yang berdosa, diampuni, disucikan, dibersihkan. Dan kita dilayakan, untuk menerima keselamatan, yang dalam Tuhan. Karena itu, Dia datang ke dalam dunia, sebagai juru selamat. Yohanes pembaptis, dia berkata, dan berkata, Yesus adalah anak doma Allah, yang menanggung dosa manusia. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenukan. Mungkin ada di antar kita yang bertanya, kok Yesus mati sendirian, bisa menembus dosa semua manusia? Ya, sekali lagi, Yesus sendiri mati, kenapa dia bisa menembus dosa semua manusia? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama, memikirkan, hal yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu pernah bermain catur. Saya ingat waktu SMP kelas 1, saya mulai bermain catur, diajar oleh teman. Karena saya tidak mengerti main catur, seringkali empat langkah mati. Ya, jadi bidak maju, dia, apa, menteri maju, kemudian kuncung maju, kakmat. Saya lihat di depan mata, baru empat langkah, mati lagi, mati lagi. Jadi dua kali, tiga kali mati terus, baru mulai mikir, gimana supaya enggak mati. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Kenapa di dalam permainan catur, begitu raja sekakmat mati? Karena nilai dari sebuah kerajaan adalah rajanya. Kalau rajanya sudah kalah, rajanya sudah mati, seluruh kerajaan itu sudah mati. Jadi, nilai dari satu orang raja, adalah nilai dari keseluruhan kerajaan itu. Siapa Yesus itu? Sehingga nilai Yesus satu orang, dapat menembus segala dosa manusia. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Sehingga Tuhan Matan, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tidak ada sesuatu yang telah terjadi, tanpa dijadikan oleh Yesus. Karena Yesus yang menjadikan, langit, bumi, serta segala isinya, termasuk kita manusia. Maka Yesus sendiri, cukup untuk menembus dosa-dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Akita Matan, Yesus adalah juru selamat. Oleh karena kematiannya, ya kita yang percaya kepada dia, bisa menerima pengampunan dosa, dosa-dosa kita dibersihkan, asal kita percaya dan menerima dia, sebagai Tuhan dan juru selamat. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15, Ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati, karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian Yesus sudah dinubuatkan. Kematian Yesus adalah rentana penyelamatan Tuhan. Dan oleh kematian Yesus, kita yang berdosa, yang menerima dia sebagai juru selamat, akan memperoleh pengampunan di dalam dia. Kita lihat yang kedua, siapa Yesus itu? Di dalam rukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Rukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, kita mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Apa sih yang dimaksudkan dengan Kristus? Kristus artinya adalah yang diurapi. Ya sekali lagi, Kristus artinya yang diurapi. Di dalam perjanjian lama, ada beberapa jabatan sebelum mereka melakukan pekerjaan itu, mereka harus diurapi. Jabatan apa saja yang harus diurapi sebelum melakukan pekerjaan. Pertama, seorang raja. Sebelum dia diangkat menjadi raja, orang itu harus diurapi. Yang kedua adalah pekerjaan imam. Sebelum menjalankan tugas seorang imam, orang itu harus terlebih dahulu diurapi. Yang ketiga, seorang nabi. Sebelum menjalankan tugas sebagai seorang nabi, orang itu harus diurapi. Kenapa Yesus disebut Kristus sebagai orang yang diurapi? Karena Yesus punya tiga jabatan ini. Yang pertama, Yesus punya jabatan sebagai raja. Mari kita lihat di dalam Wahyu Pasal 17. Wahyu Pasal 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Fiman Tuhan matakan, Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sehingga sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata, segala kuasa, baik di surga, ataupun di bumi, ada di dalam tangan dia. Kita lihat Matius 28. Kita lihat ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan memiliki kuasa di sorga dan di bumi, sebab dia adalah Raja di atas segala Raja. Kedudukan yang kedua, seseorang yang diurapi adalah seorang imam. Bagaimana dengan Yesus? Kita lihat di dalam Ibrani pasal 4. Ibrani pasal yang ke-4. Ayat yang ke-14. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita seguh berpegang pada pengakuan imam kita. Seorang imam bekerja menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Tidak ada orang Isai yang mempersemakan, melakukan pembersihan dosa dan lain sebagainya, tanpa melalui imam. Harus melalui imam. Bagaimana dengan kita di dalam perjanjian baru ini? Apakah kita harus punya imam seorang perantara? Mungkin ada beberapa orang yang berkata, oh pendeta kan jadi pengantara, atau penatua jadi pengantara, dia kan jadi pengantara. Cekatan tidak. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5 matan, perantara yang tunggal antara Allah dengan kita, adalah manusia, Yesus Kristus. Yang menjadi perantara kita dengan Tuhan adalah Yesus Kristus. Yang menjadi imam antara kita dengan Tuhan adalah Yesus Kristus. Sehingga di dalam kolose pasal 3 mengatakan, apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, harus di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia imam besar kita yang agung. Kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, maka semua akan diterima. Kalau kita melakukan segala sesuatu, tidak di dalam nama Yesus, yaitu imam besar setiang agung, semua akan ditolak. Semua tidak akan diterima oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang diurapi adalah seorang nabi. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat yang muncul yang pertama? Kita lihat di dalam Matius pasal 4. Ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. pekerjaan yang pertama dan pekerjaan yang paling utama yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberitakan firman, menyampaikan kebenaran, memberitakan injil. Dia bertugas sebagai seorang nabi. Yesus disebut Kristus, yaitu yang diurapi. Karena dia memiliki jabatan sebagai raja di atas keadaan raja. Dia memiliki jabatan imam besar yang agung, menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia, ya, dikatakan. Sebagai seorang nabi yang menyampaikan firman. Hal yang paling penting, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, serta socari hari ini, tentang siapa Yesus, kita lihat dalam Lukas pasal 2, ayat yang ke-11. hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Akita matan, Yesus itu Tuhan. Ya, banyak orang-orang yang beragama di luar sana menolak keilahian Yesus. Banyak orang-orang berkata, orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan. Mereka berkata, kita melakukan kesalahan yang besar. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, mereka Tuhan memberitahukan, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi, banyak orang-orang di luar tidak memahami tentang keilahian Tuhan. Apakah orang Kristen menjadikan manusia sebagai Tuhan? keliru besar. Orang sesalai apapun, sebaik apapun, seagung apapun, tidak mungkin jadi Tuhan. Musa luar biasa, apa dia jadi Tuhan? Eh, dia terangkat ke sorga, apa dia jadi Tuhan? Ya, banyak nabi-nabi yang satu-satua biasa, apakah jadi Tuhan? Manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Tapi yang kita percaya adalah, Tuhan yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Di dalam wujud Yesus. Pernahkah Tuhan datang ke dalam dunia, dalam wujud manusia? Berulang-ulang kali. Waktu Abraham berdoa untuk kota Sodom dan Gomorrah, Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. Pada saat Abraham, ya, akan memperoleh janji tentang seorang anak yang dilahirkan cara, Tuhan datang dengan dua malaikatnya dalam bentuk manusia. Pada saat Abraham menang perang, akan memberikan persembahan, dia bertemu dengan Imam Besar, Meksi Cedek, yang dikatakan, tidak berayat, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir, dia adalah Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebab apa? Dia pernah datang ke dalam dunia, dalam wujud manusia. Orang Kristen bukan menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Orang Kristen menyembah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Cahatan itu perbedaan yang besar. Tapi bagaimana kita membuktikan Yesus adalah Tuhan? Ya, sekali lagi, bagaimana kita membuktikan Yesus adalah Tuhan? Ada tiga hal yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Ada sifat-sifat Tuhan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia. Pertama, sifat Tuhan yang pertama yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia adalah maha kuasa. Maha tahu, maha ada. Manusia sehebat apapun tidak mungkin maha kuasa. Ada keterbatasan. Tapi bagaimana dengan Yesus? Kita lihat di dalam Matius pasal 4, S2-3. Matius pasal 4, ayat yang ke-23. Matius 4, ayat 23. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Terserianlah berita tentang dia di seluruh sedia. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang berita berbagai penyakit dan sencara, yang kerasukan dan sakit ayan, yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bapak-Ibu, Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit manusia. Setiap orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tulis, datang kepada Tuhan. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Bapak-Ibu, kalau Anda punya profesi sebagai seorang dokter, mungkinkah Anda akan menerima semua pasien dengan kondisi yang berbeda-beda dan Anda berkata, saya bisa menyembuhkannya. Setan tidak mungkin. Tapi setiap orang yang sakit, datang kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Yang kedua, ada orang yang kerasukan setan di Gerasa. Tuhan Yesus berkata, kamu siapa? Region. Region artinya sekumpulan pasukan yang besar. Dan setan-setan itu ketakutan. Dan setan itu berkata, jangan siksa kami sebelum waktunya. Dan kemudian mereka berkata, biarkan kami masuk ke dalam babi-babi. Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan kemudian roh jahat itu masuk ke dalam babi. Masuk ke dalam babi berapa ekor? Dua ribu ekor. Sangat banyak setan-setan yang ada di dalamnya. Hanya dengan satu perkataan, Yesus mengusir seluruh roh jahat itu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Pada saat, murid-murid Tuhan naik sebuah perahu. Dan kemudian perahu itu digoncang-gancingkan oleh angin sakal yang sangat hebat. Mereka ketakutan. Dan kemudian mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur. Yesus bangun. Dan kemudian berkata ke para angin itu, Tion, tenanglah. Bane berhenti. Angin menjadi tenang. Omak menjadi tenang. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam. Pada saat orang-orang kelaparan, ada orang membawa lima roti dan dua ikan. Murid-murid berkata, untuk apa lima roti dan dua ikan? Untuk orang yang sebanyak ini. Tuhan Yesus mengambil, mengucap syukur, memberkati, dan kemudian dibagi-bagikan. Ternyata semua orang menjadi kenyang. Bahkan para sati kumpulkan masih ada sisa dua belas baku. Kenapa dia bisa mengubah roti yang sedikit, ikan yang sedikit, menjadi banyak. Karena dia adalah Tuhan. Pada saat Tuhan diminta untuk membayar pajak, dia berkata ke para Simon Petrus, kamu pancing, dan kemudian saat kamu menangkap ikan yang pertama, buka mulut ikan itu, kamu akan mendapatkan empat keping uang dirham. Dua bayar untuk kamu, dua bayar untuk aku. Petrus mancing ikan, mendapat ikan yang pertama, dan kemudian mulutnya dibuka. Ada empat dirham uang yang ada di sana. Bapak-Ibu, ikan ada berapa sih di dunia ini? Sangat banyak dan tidak terhingga. Ikan yang ada dua keping uang, nilai empat dirham itu, ada berapa ekor? Hanya satu-satunya. Kok bisa Tuhan mengatur, supaya ikan itu ditangkap dalam pancingan yang pertama oleh Petrus? Karena dia adalah Tuhan. Dan yang sangat tua biasa adalah, Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati. Anak Yairus, anak Jananain, bahkan Lazarus yang sudah empat hari mati, bangkit dari kematian. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati, bangkit pada hari ketiga, dan akhirnya dia diangkat ke sorga. Kenapa Yesus bisa melakukan semuanya itu? Karena dia punya sifat maha kuasa. Karena dia adalah Tuhan. Yang kedua, sifat manusia yang tidak mungkin dimiliki, sifat Tuhan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia, adalah maha tahu. Bapak Ibu pada saat dia mengajarkan kebenaran, dia bercerita tentang Musa, tentang Daniel, dan lain sebagainya. Bapak Ibu setelah-setelah berkata, oh kalau kita berbicara tentang hal-hal yang sudah terjadi, kita berkata, mudah saya bisa belajar tentang sejarah. Yang kedua, Yesus tahu hati manusia. Pada saat dia bertemu dengan Natanaya, dia berkata, kamu orang Israel sejati, tidak ada kepasuan di dalam diri kamu. Saat dia disobahi oleh orang-orang farisi, alih-alih torat, dikatakan, Tuhan Yesus tahu hati manusia. Bapak Ibu, hari ini ada banyak diantar kita menjadi suami istri. Suami belum tentu memahami perasaan dan hati istri. Istri belum tentu memahami perasaan dan hati istri, hati suami. Sehingga ada pepatah-matakan, sedalam-dalamnya lautan kita bisa ukur. Sedalam-dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu hati manusia. Yang ketiga, yang paling penting, Tuhan tahu masa yang akan datang. Kalau kita membaca di dalam Matthew 24, Tuhan Yesus berkata, oh pada akhir zaman akan terjadi perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan banyak terjadi gempa bumi, kelaparan, dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Setiap perkataan yang diusapkan oleh Tuhan Yesus, yang menyangkut tentang akhir zaman, semua digenapi satu persatu, dan tidak ada yang gugut. Kenapa? Dia mahat tahu, dia adalah Allah. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah, sifat Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia adalah, maha ada atau maha hadir. Tuhan pernah berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita lihat dalam Matthew 28. Matthew pasal yang ke-28, ayat 20. Ajanlah mereka melakukan segala sesuatu yang setelah kuperintahkan pramu, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Bapak-Ibu, ada di antara kita yang bisa berkata, saya akan menyertai anak-anak saya sampai akhir zaman. Apakah hari ini, kalau kita sudah punya cucu, kita akan berkata, saya akan menyertai cucu-cucu saya sampai akhir zaman. Bagaimana kita akan menyertai anak-anak kita sampai akhir zaman? Atau cucu-cucu kita sampai akhir zaman? Karena batas waktu kita manusia, ada batasnya. Tapi kenapa Tuhan bisa menyertai sampai akhir zaman? Sebab dia adalah Tuhan yang hidup dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam Matthew 18, ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus berkata, dua tiga orang berseru di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Bagaimana dua tiga orang berkumpul di Jakarta, di Suntah, di Kelapa Gading, di Keran sana, atau mungkin di waktu yang sama, di berbagai tempat kita berkumpul di dalam nama Tuhan, dan Tuhan ada di tempat itu. Sebab dia Tuhan yang mahadir. Bapak-Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita tahu di dalam Alkitab, siapa Yesus itu? Dia adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia, dari dosa-dosanya. Kita yang percaya, menerima pengampunan di dalam dia, kita akan beroleh bagian keselamatan di dalam dia. Yang kedua, Yesus itu adalah Kristus. Sebab dia adalah Raja di atas jelera Raja, Imam besar kita yang agung, dia adalah Nabi yang menyampaikan firman. Yang ketiga, Yesus itu adalah Tuhan. Sebab dia punya sifat maha kuasa, sebab dia punya sifat maha tahu, sebab dia punya sifat maha hadir. Dia adalah Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus berkata, kalau kamu mau selamat, percayalah Yesus Kristus. Hari ini, tawaran yang sama, ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita ingin selamat, percayalah kepada Yesus Kristus. Sebab dia adalah juru selamat kita. Sebab dia adalah Kristus bagi kita. Sebab dia adalah Tuhan kita. Kita lihat yang kedua. Kita baca kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 38. Jawab petus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Ada langkah yang kedua, bagaimana kita diselamatkan. Akitamatan. Bertobatlah. Bapak Ibu serta sohsari, apa yang katakan bertobat? Bertobat sadar akan dosa-dosa. Menyesal akan dosa-dosa. Menangis akan dosa-dosa. Mengakui akan dosa-dosa. Mohon pengampunan akan dosa-dosa. Dan kemudian berubah. Tidak melakukan lagi dosa-dosa. Itu yang dimaksudkan dengan bertobat. Tuhan mau supaya kita bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, dan hidup dalam kehidupan yang benar, seterus sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan ada dua macam. Pertobatan dalam masalah perbuatan, dan yang kedua adalah pertobatan dalam iman kepercayaan yang salah. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kita akan menerima bagian di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, singkatan, dibaptis. Untuk pengampunan dosamu. Banyak orang-orang Kristen seringkali berkata, oh dibaptiskan hanya syarat masuk gereja. Dibaptiskan hanya syarat masuk dalam anggota gereja tertentu. Oh dibaptiskan hanya syarat menjadi bagian dari Kristen yang tertentu. Tapi apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan para kita? Dibaptis ada kaitannya dengan keselamatan. Di sini katakan ya, bertobatan, kenapa kamu masing-masing memberi dimudi baptis dalam nama Yesus Kristus? Untuk pengampunan dosamu. Kenapa baptisan ada pengampunan dosa? Sebab Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan oleh darah itu, pengampunan dosa terjadi kepada setiap kita yang percaya dan menerima keselamatan di dalam dia. Dalam Ibrani 9 ayat 22 matan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena itu kalau kita yang ingin memperoleh pengampunan, hanya ada satu jalan yang kita harus tempuh. Menerima baptisan. Karena melalui baptisan, ada darah Tuhan yang bekerja untuk mengampuni dosa kita, menyucikan dosa-dosa kita. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang keenam. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ya. Di sini katakan, dia telah datang dengan air dan dengan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. rohlah yang memberi kesaksian. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan. Kalau di dalam baptisan yang kita terima hanya ada air. Sekali lagi. Kalau dalam baptisan yang kita terima hanya ada air, apa bedanya Anda dengan mandi? 10 kali mandi, membersihkan dosa? Tidak. 100 kali mandi, membersihkan dosa? Tidak. seribu kali kita mandi, membersihkan dosa? Tidak. Kalau baptisan hanya ada air, tidak ada pengampunan dosa. Tapi dikatakan dengan jelas, Yesus datang dengan apa? Dengan air dan darah. Kalau di dalam baptisan ada air dan ada darah, pengampunan bisa terjadi. Sebab Tuhan Yesus telah mengalirkan darahnya di kayu salib. melalui darah itu, melalui darah itu, kita memperoleh pengampunan di dalam Tuhan. Kalau tidak ada darah Kristus yang bekerja di dalam baptisan, sehatan tidak ada pengampunan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana di dalam baptisan bukan hanya ada air dan dengan darah. sebab ada roh yang memberi ketakjian. Harus ada roh kudus yang bekerja. Baru ada air dan darah yang bekerja. Di dalam gereja kami, gereja Yesus Jati, kami seringkali melakukan baptisan. Saya ingat tahun 1994, kita ada baptisan di Anco, 48 orang. ada delapan orang saudara seiman melihat, sekeliling pembaptis dengan orang yang dibaptis, air berubah menjadi darah. Saya ingat di Cilacap tahun berapa, ada delapan orang yang dibaptis, ada dua orang saudara sejari yang melihat, air berubah menjadi darah. Banyak kesakjian di Taiwan, di Amerika, di Afrika, dan lain sebagainya. Saat baptisan dilakukan di dalam nama Yesus Kristus dengan baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan, ada air dan darah yang bekerja. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau baptisan hanya ada air, tidak ada bedanya dengan kita mandi. Tapi kalau di dalam baptisan ada air dan ada darah, baru kasiat pengampunan dosa akan terjadi. Dan dikatakan, ada air dan ada darah, dan roh yang memberi kesaksian. Orang yang melakukan baptisan harus terima roh kudus terlebih dahulu. Orang yang melima roh kudus artinya orang yang diutus. Kalau seseorang adalah orang yang diutus oleh Tuhan, baru di dalam baptisan itu ada kasiat, pengampunan dosa. Karena itu ditekankan dengan jelas. Ada air, ada darah, dan ada roh kudus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari, jangan sampai kita seperti orang kaya, yang menyesal di dalam kubur, karena dia mengalami kesengsaraan dan peneritaan. Jangan sampai kita seperti orang kaya itu, yang sangat menyesal, memikirkan tentang apa yang akan dialami, dan apa yang akan terjadi kepada saudara-saudahnya. Selama kita masih bernafas, masih hidup, masih ada kesempatan, pegang kesempatan dengan sebaik-baiknya hari ini. Pegang kesempatan sebaik-baiknya saat ini. Percaya Yesus ada kesempatan, bertobat ada kesempatan, di baptis juga ada kesempatan. Kalau kita pegang kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, kita berharap, kalau saat Tuhan memanggil kita pulang, kita akan kembali ke syurga yang mulia. Tapi kalau kita kehilangan kesempatan, tidak memegang kesempatan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai Anda menyesal pada saat kita masuk ke dalam alam maut, dan bahkan kemudian kita mengalami kesengsaraan pada saat kita masuk ke dalam api neraka. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan, ya dapat membuka pemikiran kita, wawasan kita, supaya jangan sampai kita menyesal di dalam seumur hidup kita. Tetapi kita akan bersuka-cita dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau masuk ke dalam kerajaan syurga yang mulia, yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan memberkati. Amin.